Ratusan aparatur sipil negara Pemprov Papua menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Papua, Senin, 25 Maret 2024, siang. Kenapa lagi kamu-kamu yang lainnya? Pemerintah penduduk di kantor ini sampai dengan ada jawaban dari pemerintah pusat. Pemerintah provinsi Papua ini kan melawan KKN, kenapa masih ada praktek projek nepotisme? Itu menentukan bahwa provinsi ini tidak baik-baik saja. Ratusan SN dari 40 OPD ini tergabung dalam Forum Solidaritas SN dan Masyarakat Papua melakukan unjuk rasa memprotes kinerja PJ Gubernur Papua, Ridwan Rumah Sukun dan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur yang jarang berada di tempat tugas serta sejumlah kebijakan yang dinilai melanggar aturan. Ketua Forum Solidaritas SN dan Masyarakat Papua, Nathan Ansanai dalam orasi saat demo berlangsung mengatakan aksi demo damai ini sebagai bentuk protes terhadap kinerja penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumah Sukun. Selain itu, masa pendemo turut menyoroti kebijakan penjabat Gubernur Papua terkait rolling jabatan. Yang berdiri di depan sini itu anak-anak Papua yang menuntut jati diri dan hati diri. Kami tidak membangun diri alis, kami tidak menuntut dengan cara-cara analis. Kami cinta harga diri kami, yang tidak cinta oleh Kabupaten Pusat. SDN orang Papua dibagi dalam kewilayaan, diberdayakan. Kami tidak membangun diri kami, kami tidak membangun diri kami, kami tidak membangun diri kami. Hah? Atau apa? Ini adalah rumah yang kami sisihkan. Kami melayani masyarakat di kantor ini. Kami dilantik untuk melayani masyarakat. Dilantik untuk melayani, membantu bahkan untuk melayani masyarakat. Dalam aksi ini, masa solidaritas ASN dan masyarakat Papua juga menyampaikan 10 tuntutan yang diarahkan kepada Presiden Jokowi, Dodo dan Kemendagri serta menuntut agar Presiden Jokowi mencopot penjabat gubernur Papua bersama penjabat sekretaris daerah Papua dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap penjabat ketua PKK Papua, Linda Stelda Onibala dari jabatannya. Sekretaris Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua, Benyamin Wayangkau mengatakan, Pemerintahan di era penjabat gubernur Papua, Ridwan Rumah Sukun sangat redup dan miris lantaran terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak dapat meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Soalan besar yang terjadi di tanah ini, terutama di kantor gubernur yang tercinta, kantor yang mengatur seluruh hadat hidup, menentukan seluruh masyarakat Papua, kesejahteraan orang asli Papua. Itu artinya siapapun dia yang hidup di tanah ini ditentukan dan ikut menikmati apa yang kemudian diatur. Karena apa? Karena dari kantor ini kemudian keluar kebijakan-kebijakan strategis untuk menentukan kesejahteraan masyarakat tanah Papua ke depan. Aksi unjuk rasa ini nyaris ricuh ketika aparat kepolisian masuk ke areal kantor gubernur Papua. Ratusan SN menolak kehadiran polisi sehingga terjadi keributan, namun akhirnya kembali tenang setelah polisi mengalah dan keluar dari halaman kantor gubernur Papua. Hingga demo ini selesai dilakukan, masa pun membubarkan diri dengan damai, namun mirisnya tidak ada satupun pejabat pemprov Papua yang datang untuk menerima aspirasi mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!